Surat terbuka Irdam 13 Merdeka Brigjen Junior Tumilar yang menyoroti pemanggilan Babinsa TNI oleh penyidik Poresta Manado viral di media sosial. Untuk mencegah melebarnya persoalan ini, pihak Polda Sulut bersama Kodam 13 Merdeka menggelar jumpa pers bersama untuk memberikan klarifikasi pada selasa sore. Dalam penjelasannya, Polda Sulut nyatakan pemanggilan terhadap Babinsa Winangun Atas terkait kasus penyorobotan tanah yang melibatkan warga dengan Citralen Manado, semata-mata adalah untuk proses penyelidikan. Namun pemanggilan ini kemudian urung dilaksanakan setelah adanya koordinasi antara Dandim 1309 Manado dan Kaporesta Manado. Pemanggilan terhadap Babinsa Winangun Atas tidak jadi dilaksanakan. Jadi setelah Babinsa Winangun Atas menerima udang-udangan koordinasi, maka Babinsa tentunya menginformasikan kepada atasannya dalam hal ini korak dan Dandim. Pak Dandim menandu, kemudian berkoordinasi dengan TAPO-kes. Dari nasib koordinasi, setelah Pak Dandim menerima udang-udangan kalau panggilan tersebut dilayangkan kepada pemiksa Menangun Atas sehingga disalahkan untuk tidak jadi dilaksanakan. Sementara pihak Kodam 13 Merdeka menyatakan persoalan ini sudah diselesaikan secara baik dan sudah ada permintaan maaf dari Kaporesta Manado. Bapak Kodam 13 Merdeka menyatakan karena mungkin curang itu dihubungkan kepada nama. Jadi tidak ada panggilan, jembatan, bagi kita sempur. Setelah Bapak Kodam 13 Merdeka menyatakan Manado juga sudah memutangkan karena Bapak Dandim 13 Merdeka. Kedua institusi ini sepakat untuk tidak memperpanjang persoalan dan akan terus menjaga kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas TNI Pori di Sulawesi Utara.